3, 2, 1, yeah! Bertempat di Cafe Brooklyn, Kota Bandung, di Jalan Purnawarman, 10 orang gitaris mencoba membuat rekor baru dengan membuat lukisan menggunakan gitar di atas kampas seluas 2 meter. Proses lukisan menggunakan ujung gitar yang telah ditempel kuas cat. Selain mendapatkan tantangan gitar menjadi media alat untuk melukis, mereka ditantang untuk menyelesaikan lukisan dalam waktu yang cukup singkat. Uniknya lagi, proses membuat lukisan ini berkolaborasi dengan seorang seni mantato dengan diiringi group band. Melukis dengan cara unik ini mendapatkan penghargaan dari original rekor Indonesia. Aksi ini diharapkan dapat menginspirasi para seniman dan musisi untuk terus berkarya. Agar elemen estetiknya terpenuhi, hasil lukisan dengan gitar ini dikolaborasikan dengan lukisan menggunakan jari tangan. Biasanya bikin rekor-rekor pencipta. Tapi di sini aku bikin yang unik. Kenapa bisa terunik? Biasanya rekor itu dipecahkan sama beberapa talenta yang benar-benar belum ada jadi ada. Tapi ini mungkin entah ada, entah tidak, tapi mungkin kayaknya nggak ada. Biasanya aku ngambil, kenapa ngambil unik di sini ya. Biasanya pemain gitar hanya menggitar aja main dan nyanyi. Nah di sini aku sengaja bikin bentuk kuas digitarnya itu membentuk tulisan broklin. Tiap orang satu huruf, satu huruf dengan warna-warna yang benar-benar harmonis di sini. Terus keduanya dibuat sama saya background lagi di sini untuk memainkan bentuk gambarnya, elemen estetiknya sehingga harmonis. Selain media lukis yang tidak lazim, Para seniman ini mendapatkan tantangan dengan durasi melukis yang cukup singkat. Mereka juga harus ekstra konsentrasi memainkan gitar mengiringi grup band sambil melukis.